Wujudkan pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, dan bermertabat. Ribuan umat muslim di Kabupaten Ciamis diajak untuk menjaga kebersihan hati agar tidak menyebarkan ujaran kebencian serta permusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Hal tersebut disampaikan Dennis Lim dalam kegiatan gebiar Akbar Rajab tahun 1445 Hijriah. Tidak kurang dari 6.000 orang umat muslim di berbagai pelosok daerah se-Kabupaten Ciamis selasa siang membadati Masjid Agung Ciamis untuk mengikuti gebiar Akbar Rajab tahun 1445 Hijriah. Acara ini diselenggarakan Badan Koordinasi Majelis Takli Masjid BKMM Kabupaten Ciamis yang diketuai oleh Talbiah Munadi dengan menghadirkan Dennis Lim, mantan bandar judi online di Thailand yang kini sudah hijrah serta menjadi pendakwah. Dalam tausiahnya, Dennis Lim mengajak umat muslim di Kabupaten Ciamis agar menjaga kebersihan hati untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat. Menurut Dennis Lim, pemilu hanyalah ihtiar untuk memilih calon pemimpin serta wakil rakyat yang amanah, sedangkan pemenangannya sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta Allah SWT. Sehingga tidak harus mengotori hati apalagi sampai menyebarkan ujaran kebencian maupun permusuhan hanya karena perbedaan pilihan politik. Bakal kepilih jadi presiden sudah Allah tentukan, jadi kalau ternyata nggak menang terus nggak kepilih juga rugi. Karena yang paling penting kan jadi amal. Kalau kita pikir semuanya udah Allah yang anggil terus ngapain kita ihtiar ya biar jadi amal soleh. Karena kalau kita seluruh sepanjang hidup, seluruh perjalanan hidup, semua keinginan dikabul, tapi nggak ada satupun yang jadi amal, itu nggak tinggal bahwa apa. Senada dengan Dennis Lim, wakil Bupati Ciamis Sianade Putra meminta warganya agar menelurkan hak pilihnya sebaik mungkin karena akan menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Sementara itu, Ketua DKM Masjid Agung Ciamis Wawan S. Arifin menyampaikan pihaknya yang sengaja menghadirkan para pendakwa nasional untuk memberikan pencerahan kepada umat muslim agar menyambut pesta demokrasi dengan penuh sukacita. Kita kan mau pilih pres, mau pemilu gitu ya, kita pengajian tetap jalan. Selama kita untuk mendiginkan situasi, kita untuk mengajak lebih baiklah di bulan rojab ini. Dan kita terus-terusan setiap bulan juga menghadirkan para daim-daim baik itu dari Jakarta dan Bandung yang mudah-mudahan bisa berkenalan dengan masyarakat. Sosialisasi pemilu melalui pendekatan religi ini diharapkan akan berdampak positif untuk menjaga kondusivitas wilayah serta stabilitas keamanan menjelang perhelatan pesta demokrasi yang hanya tinggal menghitung hari. Dari Kabupaten Ciamis, Rudia Terder TV melaporkan.